Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, dokter Ian Hari ini kita melanjutkan bahasan mengenai obesitas Kali ini ada hal kecil tapi spesifik Yaitu, adakah kaitan antara obesitas dengan penyakit hati Penyakit hati bukan berarti penyakit hati dalam konteks kehidupan atau apa Tapi liver disease Dan sekaligus adakah kaitan obesitas dengan risiko gangguan pada kandungan bedu Sahabat sekalian, seperti sudah saya sampaikan Bahwa adanya tumbukan lemak berlebihan di dalam tubuh kita Itu tidak baik Tidak baik dalam kesehatan terutama Karena lemak yang bertumpuk itu sering meningkatkan reaksi inflamasi Dan inflamasi itu atau reaksi radang, radang bukan karena infeksi Inflamasi itu terjadi secara lama, berlama-lama atau kronik Nah, inflamasi yang kronik inilah yang mendasari salah satunya adanya gangguan di liver Sahabat sekalian, penyakit yang bisa dikaitkan dengan obesitas pada liver disebut fatty liver Kalau mungkin dilakukan USG sonography Nampaknya nampak pada pencitraan Liver itu nampak lebih Image-nya atau pencitraannya nampak lebih Hiper-echoik, lebih putih Karena banyaknya sel emak di dalam liver Nah, fatty liver ini biasanya kadang-kadang tidak menimbulkan keluhan Tapi, penyakit fatty liver ini lambat laun bisa mengarah ke hal yang tidak baik Nah, ternyata peradangan atau inflamasi akibat fatty liver Akibat tumbukan lemak di liver ini Akan banyak menimbulkan skar tisu Jaringan parut di liver Muaranya kemana? Adalah terjadi cirrhosis hepatitis Nah, penyakit cirrhosis hepatitis ini Sering sudah menimbulkan keluhan Jadi, kalau dilihat Kita ada beberapa laboratorium untuk memeriksa fungsi liver Itu sudah mulai terganggu Misalnya, maaf saya sebut Misalnya SKOT, SGPT, LDH dan sebagainya Sudah mulai terganggu Nah, ketika sudah terjadi cirrhosis Ini biasanya memerlukan manajemen yang baik Karena dia, kalau tidak dilakukan pengobatan Tata laksan yang baik Bisa mengarah ke hal yang mengganggu sekali kekesehatan selanjutnya Nah, yang lain adalah Tumpukan lemak yang banyak pada tubuh kita Itu berarti juga Banyaknya Kadar kolesterol di tubuh kita Nah, itu memicu atau menginisiasi Terbentuknya batu empedu Kandung empedu adalah suatu kantong Yang berisi cairan empedu pada normalnya Dan dia secara berkala Mengeluarkan cairan empedu Yang berfungsi untuk berbagai hal Salah satunya adalah Membantu sistem percenaan kita Nah, ketika Kadar kolesterol tinggi Yang bisa ditunjang Karena tingginya Tumpukan lemak di tubuh kita Terbentuk bantu empedu Tentunya Beberapa penyakit Bisa Terjadi setelah itu Misalnya Karena ada batu Tersumbat Aliran empedunya Orang menjadi Warnanya kuning Jadi kayak ikterik Kemudian Bisa juga Batu empedu itu Menimbulkan nyeri Dan nyerinya nyeri sangat Di perut bagian kanan Begitu Dan kadang-kadang Malah memerlukan Operasi yang sifatnya Emergensi Karena Istilah kita kolik Kolik dari Batu empedu Dan yang lain lagi adalah Pada batu empedu Juga bisa terjadi Radang Jadi Istilah kita adalah Kole Lilithiasis Batu empedu Dan apabila radang Disebut Kole Kole Sistitis Dengan demikian Bahwa Tingginya Atau Banyaknya Timbunan lemak Di dalam tubuh kita Memang Secara langsung Bisa berpengaruh Pada kesehatan Liver kita Dan juga Berpengaruh Pada Kandung empedu kita Jadi Dengan berbagai Hal ini Memang Sudah selayaknya Kita Memposisikan Bahwa Overweight Atau Obesitas Obesitas adalah Hal-hal yang Tanda kutip Harus kita Hadapi Dihadapi dalam apa Dihadapi dengan Tata laksana yang Terprogram Berkelanjutan Untuk Berusaha Menurunkan Berat badan Dari Obesitas menjadi Overweight Kemudian Kalau bisa Menjadi Norbo Jadi demikian Sahabat Share singkat ini Semoga memberikan Manfaat Dan pemahaman yang Lebih baik Silahkan Najukan pertanyaan Saya yakin Banyak hal Banyak Sahabat yang Banyak Sahabat mungkin Yang pernah Mempunyai teman Atau mungkin Mengalami sendiri Terkait hal ini Jadi demikian Take care Stay healthy See you tomorrow Mari dukung channel ini Dengan memberikan Like Share Comment And subscribe